Niat hati ingin kuliah dan jadi tenaga kerja wanita, TKOD di Turki, Kiel Rahayu Gadis Bandung malah dilamar pemuda Afrika Kaya Raya. Itu diceritakan Kiel Rahayu dalam YouTubenya Kiel Rahayuo, dalam YouTube yang mengulas keseharian seorang istri Indonesia yang tinggal ikut sang suami bule Afrika di Nigeria. Mungkin banyak orang berpikir kalau Afrika atau Nigeria tempat aku tinggal itu negara miskin. Padahal nggak semua gaes, sama aja kok kayak di Indonesia. Ujarnya dikutip Hobbes pada Senin 20 Sunam Agustus 2024. Kiel menceritakan bahwa awal pertemuan dirinya dengan sang suami juga berpikiran sama. Aku dulu juga mikir gitu guys, nggak nyangka banget kalau suami ternyata orang berada. Bahkan kami juga ketemunya waktu sama-sama kuliah di Turki. Iyatiu menceritakan awal pertemuan mereka di Turki. Kita ketemu waktu saya sama dia nggak saling kenal. Jadi aku liatnya sama temennya. Lagi bareng dia sama temen dia nggak berjalan lancar, malah jadinya sama dia mendekati terus. Keduanya mengambil jurusan berbeda, namun ada di kampus yang sama. Dia sekolah S2, Insinyur Mechanic. Saya sekolah di Foreign Trade Turki, jurusan bisnis. Kita berdua sekolah di Turki. Dia kakak tingkat saya. Kita satu unif swasta di Turki, Aydin Unif namanya. Tanpa terduga setelah menjalin hubungan beberapa bulan, Kiel Dillamer. Ia sempat bingung apakah ia harus ikut suami tinggal di Afrika, Nigeria, tetap di Turki, atau di Indonesia. Kalau ke Indo kayaknya nggak mungkin, karena suami punya bisnis di Afrika. Dia aja bolak-balik Afrika, Nigeria, Turki. Ujarnya. Sempat digunjung punya suami tak ganteng. Awal pernikahan, tidak semua keluarganya di Indonesia bisa menerima sang suami karena ras dan warna kulitnya. Namanya orang ya, masih aja rasis. Dibilang suami saya nggak ganteng. Padahal bagi saya dia ganteng lho guys, setiap manusia kan punya khasnya masing-masing. Cuman memang suami ini agak kaku orangnya susah berekspresi. Jadi sering dikira tuh galak, katanya. Di sisi lain, Kiel bersyukur punya suami berkecukupan. Meski sang suami tergolong mampu, namun Kiel tetap ingin bersikap biasa. Dalam vlognya, Kiel membagikan aktivitasnya membeli rumah baru, mobil, juga saat berbelanja. Bahkan suami Kiel juga membantu adik-adik dan keluarganya. Kita bagaimanapun cuma manusia biasa. Di setiap kehidupan kita harus selalu baik. Aku menikahi dia karena baik hati. Suamiku ini rajin sekali bekerja, disiplin, dan mau belajar hal baru. Pak pencerita kau orang tuamnya bekerja sebagai broker dan jual beli tanah yang akan dijadikan perumahan pemerintah, apartment hingga hotel. Tiap hari dia kontrol berbagai tempat. Kerjanya jualan tanah untuk dibangun hotel, perumahan tidak dianap, of penan, dan lal. Tutup Kiel yang kini fokus menjadi ibu rumah tangga dan menjaga anaknya yang berusia 4 tahun bernama Ehi.